Hujan yang mengguir beberapa hari ini dan meluapnya sungai Ciliwung menyebabkan banjir di beberapa wilayah Jakarta dan sekitarnya dan membuat sebagian warga terpaksa mengungsi. Salah satunya di Cengkareng, Jakarta Barat. Warga mengungsi di Pasar Sentra Kaki 5, Kelurahan Rawabuaya. Muhammad Kamaruzaman dari Yacht Porfis mengatakan, kita harus bersama-sama saling membantu dalam bencana ini. Saya dari Yacht Porfis, disini ada kegiatan tentang posko banjir di Jakarta Barat. Terus kita untuk bersama-sama bantu untuk orang-orang disini dari daerah-daerah sekitar. Tapi sebagai Yacht Porfis disini ada banyak hal, karena ini campur, ada orang miskin, orang yang kaya juga. Ketika hal itu banjir, mereka semua ada masalah. Jadi, sebagai manusia kita harus bantuan mereka. Tuhak manusia. Jadi, itu dari Yacht Porfis. Kita awareness sama warga juga. Semua, dari pemerintah sampai lokal. Semua harus ever tentang itu, hal-hal itu. Karena banjir itu bukan dari alimi, dan dari kesalahan manusia juga. Dan Parni Hadi, ketua Dewan Pembina Dompet Doafa mengatakan, terkesan dengan kesigapan para relawan, dan ini menunjukkan semangat gotong royong sesama warga cukup besar. Para dermawan yang dikasih Allah, hari ini, sore ini, malam ini, saya bersama para pengungsi banjir di Posko Dompet Doafa di Kelurahan atau di RT 0, RW 01, Kelurahan Rawa Buaya. Bersama saya Ibu Maisyaroh dan Ibu Unainah. Saya terkesan dengan kesigapan teman-teman relawan Dompet Doafa, baik yang dari pusat, dan terutama dari teman-teman yang berasal dari lingkungan ini. Ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong menolong sesama di antara warga cukup besar, kuat, dan itu penting untuk dikembangkan. Tadi saya mendengar sendiri beberapa Ibu, walaupun keadaannya sekarang sedang-sedang ada banjir, tetap riang gembira, tetap bisa tertawa, tetap bisa bercandari, itu penting. Karena dalam keadaan sulit, kalau kita sedih, malah menderita, malah sakit. Terima kasih telah menonton!